Realita Post TV channel BUDEBIS BUDEBIS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ada yang sana dimanapun anda berada yang menyaksikan channel youtube Realita Post TV Semoga dalam keadaan sehat walafiat Nah BUDEBIS Nah ini kita akan ngobrol ya Ngobrol santai di salah satu lokasi zona wisata Pantai Panjang Tepatnya di depan hotel Pantai Panjang Jadi ada yang sana mungkin warga kota Bungkulu sudah tidak asing lagi dengan lokasi ini Dan kita akan ngobrol dengan para nasumber-nasumber yang cukup hebat saat ini Kita akan menggali seperti apa program yang akan mereka tata di kawasan ini Nah kebetulan di samping kiri saya ini ada Pak Kepala Dinas Pariwisata Dinas Kooperasi Dan UMKM Provinsi Bungkulu Bank Edirwan ya SHMH Nah terima kasih nih Bang sudah hadir di program channel kita nih Bang Dan di sampingnya ada Pak Dirut ya Kepala Caparca Bang Kepala Caparca Bang Kepala Caparca Bang Bang Bungkulu Ya Bang Bang Iswayudi Dan di sampingnya ada Bang Andi selaku Kabak Kemasaran Dan sebelahnya lagi Pak Deddy Chandra selaku Pak Deddy Chandra Jadi keempat nasumber ini akan kita ajak diskusi Dan untuk diskusinya kita akan langsung pertanyaan pertama kepada Pak Kepala Dinas Kooperasi Pak Bang Edirwan nih Bang ya Bang sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bang sudah hadir di channel kami Dan by the way Ngomong-ngomong hari ini kegiatannya apa aja sih kalau boleh diceritakan kepada disana Ini survei awal ya Setelah kita mendapat pembagian tugas kemarin Karena kalau harus mengelola keseluruhan memang cukup luas Jadi kita diberikan tugas untuk memahami tentang Pantai Panjang Bahwa Pantai Panjang ini merupakan satu ikon wisata yang harus kita tata dan kita kelola dengan baik Jadi setelah diberikan pembagian tugas kebetulan Dinas Kooperasi UKM pada titik 37 Titik 37 namanya gabus Ikan gabus ya Jadi cukup gampang diingat Yang berlokasi persis di depan Hotel Pantai Panjang di area pusat kuliner Nah mudah-mudahan ke depan kawasan ini lebih rame dikunjungi Kalau kita tata dan kelola dengan baik Ini yang kita harapkan Jadi titik awal kita memetakan lokasi ini Harusnya bagaimana supaya ini lebih rame dan lebih semarang Nah ini langkah awal dalam waktu dekatnya apa sih yang akan eksternya dilakukan? Tidak ini tidak banyak-banyak Kita maunya tempat ini bersih Tempat ini indah ya Bersih kalau sudah bersih kan pasti indah ya Kemudian terang Malam hari terang Kalau kita lihat gelap ya malam hari Alhamdulillah sekarang kita bermitra dengan Bang Bungkulu Pak Kepala Cabang Utamanya datang langsung untuk kita petakan Bagaimana tempat ini bisa menjadi bersih dan terang Nanti kita minta bagaimana dari tangkapan dari Bang Bungkulu Nah ini Bang Is Aku panggil Bang Is nih ya Biasanya kalau orang HMI itu kando Jadi kita minta mahasiswa itu Nah ini Bang Is Kalau bicara bentuk kerjasama dengan Dinas Kooperasi dan UMKM Europe 2020 Nanti skema apa yang akan ditawarkan mungkin seperti mana bentuk nanti akan ditata penataannya nih Kalau boleh tahu Jadi Alhamdulillah hari ini kita Sama-sama dengan Kepala Dinas Kooperasi Meninjau Titik ya yang menjadi tanggung jawab Dinas Kooperasi pada hari ini Jadi Tidak menutup kemungkinan mungkin nanti ada OPD-OPD yang lain juga Yang memang mengajak Bang Bungkulu Bekerjasama Karena pada dasarnya memang Tadi saya sudah sampaikan bahwa Bang Bungkulu ini adalah Bang BUMD Punya masyarakat Bungkulu Punya Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota di Bungkulu Jadi apapun yang kegiatan-kegiatan Yang untuk pembangunan Untuk kebaikan yang ada di Provinsi Bungkulu ini Kita akan support Kebetulan hari ini Yang sudah mengajak kita secara langsung adalah di Dinas Kooperasi Ya skemanya macam-macam nanti Tadi mungkin misalnya masalah penerangan Ya feedbacknya mungkin nanti buat Bang Bungkulu tentunya Mungkin ada brandingnya atau apa Nanti kami diskusikan Bisa jadi Melalui dana CSR atau dana sponsorship Dan yang pasti memang Bang Bungkulu harus mengambil Peran ini di depan Karena jangan sampai justru yang mengambil peran ini adalah Yang lain Yang lain gitu kan Harus Bang Bungkulu dulu harusnya yang mengambil peran ini Dan Alhamdulillah terima kasih kepada Kepala Dinas Kooperasi yang langsung menawarkannya ke Bang Bungkulu Ini suatu kehormatan gitu kan Ya seperti itu Karena kalau kami merasa Kalau tidak Di depan gitu ya Rasanya ada yang kurang pas Seperti itu Nah bentuknya seperti apa nih? Nanti langkah awal Jadi tadi kita sudah bicara dengan Pak Kadis Bahwa yang pertama kita akan menyesuaikan dengan Grand design penataan dari pantai panjang ini Biar tidak beda dengan titik-titik yang lain Jadi kalau memang untuk penerangan Berarti lampunya harus sama gitu kan Kalau memang ada kotak sampah Mungkin harus sesuai dengan standar yang ada Seperti itulah kira-kira ini Penyeragaman mungkin ya? Iya Gak bisa misalnya karena Dinas Kooperasi titik-titiknya beda sendiri Nanti Apa namanya Gak elok nanti itunya Jadi kita sesuaikan dengan Grand design yang dibuat Pemerintah Provinsi mengenai Pembangunan ini Nah ini Pak Kadis Balik lagi ke Pak Kadis nih Kan selain spurs ini Nanti apakah Bagaimana bentuk kolaborasi dengan Karena ini kan titik 37 nih Nah bagaimana sinkronisasinya? Kita selesaikan yang titik 37 dulu Tahap awal ya Mudah-mudahan kita sudah bermitra Dengan Bang Penggulu untuk pengelolaan Kawasan Patai Panjang di titik 37 Banyak disini yang harus kita selesaikan dulu gitu ya Kita rapikan Ada juga musholah disini Nah itu nanti siap juga ya? Iya saya udah tanya Apa kebutuhannya Ya kalau sekedar mesin air Apa segala macam bisa kita tuntaskan dalam waktu singkat ya Supaya jemaah lebih Lebih apa Artinya wisatawan ya Ketika dia berwisata bisa Bisa Menanyakan ibadah ya? Iya Sekaligus kita memakmurkan masjid ya Oh Sejalan dengan pemerintah ya? Iya Insya Allah dalam ini dalam waktu dekat Kemudian sambil berjalan juga Dinas Kooperasi UKM Ditugasi untuk menata Termasuk menata pedagang yang ada di pantai Sehingga nanti Kita menata sesuai dengan segmen-segmen yang ditetapkan oleh PU Cipta Karya Iya Ada 8 segmen Dari mulai Pasir Putih sampai ke titik lokasi ini Ini udah paling ujung ya Ada 8 segmen Iya Antar segmen nanti kita terangi dengan Apa namanya Semacam Kontainer ya Kontainer ini menjadi pembatas antar segmen Kontainer? Kontainer ya Untuk pembatasannya atau multi-pengsi? Bisa kopi shop Bisa untuk pemasaran produk gitu ya Oh Antar segmen Jadi kalau kita Oh tadi bukan kontainer paksa apa? Bukan ya? Bukan Bukan Nah apa? Seperti samsa Oh yang kontainer itu? Itu kan lebih cantik ya Oh Daripada kita bikin bentuk bangunan Nanti nambah-nambah menjadi tempat tinggal dan segala macam Mendingan buat itu ya nanti Kontainer kan bisa lebih aman Ditinggalkan lebih aman ya Iya Iya Nah ini Ini bisa menjadi terang juga Itu malam hari Dan jadi pembatas antar segmen Segmen 1, segmen 2, segmen 3, 4 gitu ya Jadi Bentuk kontainernya sama Dengan mungkin warna dan branding yang beda Tergantung daripada mitra yang akan Membuat kontainer tersebut gitu ya Nah ini yang sedang kita jajaki dan insya Allah Sudah beberapa sudah menyatakan kesanggupan untuk membuat kontainer Siap? Iya Oh luar biasa ini Jadi pengelolaannya nanti pedagangnya masuk ke dalam segmennya masing-masing Oh disesuaikan Oh disesuaikan Ini kan nanti dalam proses ya Sekarang lihat hal pembatasan ya Yang penting kita pantai panjang ini rapi dan bersih terang dulu lah Itu dulu target awal ya Itu lah Nah itu ada sana Semoga apa yang menjadi impian Apa yang menjadi cita-cita bahwa penataan kawasan di sepanjang pantai panjang Dari pasir putih sampai pasar Panjang ya pantai panjang Nanti ada segmen khusus tempat foto Oh boot-bootnya ya Spot-spot Ada spot ya Itu Ya itu khusus segmen Nah pembatasan segmen inilah yang kita buat Kopi shop-kopi shop Oh Dengan kontainer Jadi wisatawan nanti tinggal enak ya Dia mau pilih yang mana gitu ya Mau ke sumpama Mau ke spot foto Oh ada di segmen 7 Sumpama ya Nanti ada di segmen 3 Kita mau makan rujak Ada di segmen itu Khusus rujak aja ya Jangan-jangan Ini kan dalam perencanaan Iya-iya mudah-mudahan Mudah-mudahan ini Segera bisa kita laksanakan Dengan bermitra Dengan berbagai pihak Alhamdulillah Kalau kita satu kata Sepakat Dan pedagang semua Ikut serta Mendukung Insya Allah pantai panjang akan menjadi ikon yang Dicari Oleh wisatawan Termasuk dari mancanegara Nah itu ada di sana Bahwa semangat Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bungkulu Ingin menjadikan wisata Pantai Panjang ini Menjadi ikon Provinsi Bungkulu Semoga itu bisa terrealisasi Terpujuk Karena saat langkah awalnya Sudah mereka utarakan Bahwa akan Menciptakan kawasan itu Bersih Indah Dan terang Emang ya Sepakat itu Dan ini kita doakan saja Di sana Pada Dinas Koperasi Dan Bank Bungkulu Yang sudah luar biasa Mengapresi kegiatan ini Dan tentunya Jangan lupa Nabung di Bank Bungkulu Ini agak sedikit promosi Tapi tidak masalah Karena Bank Bungkulu Bank kita Kalau bukan kita Sampai lagi kan Mungkin uang pelembang Nah itu Terima kasih Pak Direktur KJU KJU Kepala Cepang utama Bank Bungkulu Bank Iswadidi Atas waktunya Atas kesempatannya Hadir di podcast kita Pak Kadis Terima kasih Bank Andi Dan Pak Sekretaris Deddy Chandra Ini Mereka di kawal ini Kayaknya Memang perlu Semacam semangat Bersama Sinergitas antara Atasan dan bawahan Bank Untuk di akhir Tagline kita ini Ada tagline nya kita Abang nanti bilang Bede piece Jadi saya bilang Realita Post TV Channel Abang bilang Bede piece Siap ya Bede piece Siap ya Oke Nah disana Ini kita akan tantang Ke Benar sumber yang ada ini Untuk Membacakan Atau mengucapkan Tagline kita Tapi di akhir video ini Jangan lupa untuk Like, Comment, and Subscribe Semoga channel ini Semakin berkembang Dan kita semakin Semangat untuk Menyajikan konten-konten Yang bermanfaat Dan menginspirasi Bagi banyak masyarakat Di Provinsi Bungkulu Senusantara Nah Langsung saja Kita tes Tagline kita Realita Post TV Channel Bede piece Selamat tinggal ini Semoga berhenti Kami akhiri Lebih kurang Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tinggal ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax